MG5 GT merupakan sedan yang diproduksi oleh merek mobil asal Inggris, yang saat ini sudah dibeli oleh perusahaan Cina, SAIC. Mobil ini memiliki tiga varian, yaitu Active, Ignite, dan Magnifi dan dijual mulai dari harga Rp339,9 juta. Namun, meskipun memiliki desain eksterior dan interior yang menarik serta dimensi yang besar seperti Toyota Corolla Altis dan Honda Civic, MG5 GT juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah akselerasi yang kurang responsif. Saat tes drive, kami menemukan bahwa tarikan mesin terasa kurang responsif saat pedal gas ditekan. Baru saat Rp menengah, performa mesin mulai terasa. Hal ini disebabkan oleh dimensi besar dari mobil ini yang membuat mesin harus bekerja ekstra untuk berakselerasi. Dari sejumlah pengujian media, MG5 GT hanya bisa melaju 13,9 detik dari 0 ke 100 km per jam. Angka ini terlihat kurang bersaing dibandingkan dengan Mazda 2 yang memiliki mesin serupa namun bisa berkselerasi 0,100 km per jam dengan waktu 12,9 detik. Kekurangan lain dari MG5 GT adalah material plastik di kabin yang terasa kurang berkualitas. Walaupun desain interiornya terlihat mewah, material yang digunakan masih belum memuaskan. Nah, itulah beberapa kekurangan dari MG5 GT yang perlu Anda pertimbangkan sebelum memutuskan untuk membelinya. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah menonton!